Kami terhubung kembali dengan Febbiara Tito untuk informasi terkini di Rumah Sakit Angkatalut Mito Harjo. Ringan, sedang, dan kita kategorikan berat. Kalau jumlah korban sendiri, Pak, sejauh ini berapa, Pak? Yang kita terima baru 15 korban. 15 ini yang maksud kami seperti apa? Apakah ada yang parah, Pak, kondisinya, Pak, dari pemeriksaan awal, Pak? Kita sudah lakukan triase, jadi ada beberapa memang yang kondisinya masih harus kita dalamin lagi dengan pemeriksaan penunjang. Yang kita kategorikan sedang menuju berat lah. Jadi ada kemungkinan patah di tulang kaki, patah di tulang paha, kemudian ada permasalahan di tulang belakang. Yang dalam kategori sedang menuju berat itu ada berapa orang, Pak? Kurang lebih 3-4 orang. 3-4 orang. Tapi itu data pastinya nanti akan kita dalamin lagi. Perkembangan kasus trauma ini kan cukup dinamis ya. Cukup dinamis. Nanti kita akan lihat perkembangan lanjutan dari setelah kita tanganin awal dulu. Kalau dari kondisi saat ini, Pak, apa korban ada yang bisa diajak berbicara bagaimana kondisi mereka? Apa maksud kami kondisi mental mereka saatnya seperti apa, Pak? Yang jelas pasti trauma ya. Mungkin karena mereka tidak siap tiba-tiba mendapatkan trauma atau beban jatuhnya atau robonya atap dari gedung. Itu jelas trauma pesikis ada. Beberapa korban kondisinya stabil, bagus. Kalau memang nanti setelah kita lakukan asesmen awal bisa diajak berkomunikasi, ya kami mungkin akan izinkan para teman-teman wartawan untuk berkomunikasi dengan mereka. Kalau dari 15 orang tadi, Pak, itu dari mana saja, Pak? Apakah dari karyawan Bursa Efek Indonesia saja atau ada dari mana datanya, Pak? Kita belum data pasti untuk asal, tapi kita baru milikin daftar namanya saja. Boleh disebutkan, Pak, daftar namanya apa, Pak? Yang pertama yang kita terima, Desi Agustin, kemudian Miranda, Firda, Siti Nur Hanifa, Inda, Meli Anjani, Nini, Sandra, Francisca, Oktari Nasara, Inda Yunianti, Kiki, Gita, Despahera, dan Karmeta. Berarti apakah dari 15 orang tersebut ada kerabat atau keluarga korban yang sudah menjunguk, Pak? Apakah ada kerabat atau keluarga korban yang sudah datang menjunguk, Pak? Sampai sekarang belum. Ada perwakilan tadi dari Bursa Efek Jakarta, dari manajemen Bursa Efek, sudah datang kemari untuk mendata kembali korban-korban yang dibawa ke Rumah Sakit Mituarga. Untuk sejauh ini berarti masih dalam tahap pemeriksaan lebih lanjut, Pak, ya? Betul, 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 iya. Kalau tadi 3 sampai 4 diantaranya sudah dalam kategori hampir parah, begitu, Pak, ya? Kalau sisanya berarti 10 ini masih loku lukas saja, Pak, begitu, Pak? Ya, kita kategorikan seperti itu karena kita perlu pemeriksaan lebih lanjut, ya. Kalau korban datang secara hampir bersamaan, kita harus lakukan pemilahan di Trihasa, baru kita lakukan pemeriksaan lanjutan untuk derajat traumanya. Jika sudah diketahui derajat traumanya, lalu langkah berikutnya apa, Pak? Kita lakukan definitif care, ya? Kita lakukan tindakan untuk pemulihan, untuk pengobatan lanjutan. Terima kasih, Pak WBK, atas informasinya, Pak, ya? Baik, Lofi. Berdasarkan informasi daripada Kepala, Rumah Sakit, Rumah Sakit... Dan juga ada yang kondisinya parah, begitu, namun saat ini masih mendapatkan asesmen lanjutan dari pihak dokter, dan kami akan mengabarkan kepada Anda bagaimana kondisi dari 15 orang ini dalam waktu dekat ini. Lofi. Terima kasih.